Halo, kembali lagi di channel Wondoseli. Buat kamu yang baru gabung, perkenalkan nama saya Reni. Sekarang saya tinggal di Melbourne, Australia. Di video kali ini, saya mau berbagi informasi tentang hal-hal yang kamu perlu tahu jika kamu berencana untuk bekerja di sini dengan menggunakan Working Holiday Visa. Jadi, tonton video ini sampai habis ya, karena ada banyak informasi penting yang mungkin akan berguna buat kamu nantinya. Oke, yang pertama, itu ada 3 macam employment di Australia. Ini saya share informasi ini sesuai dengan pengalaman saya. Jadi, ada 3 macam employment di Australia. Itu ada casual, ada part-time, dan ada full-time. Kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah casual. Nah, casual itu gajinya dihitungnya per jam. Dan gaji casual, employees, itu biasanya lebih besar dari gaji part-time dan full-time. Nah, gajinya dihitung per jam, dan dibayar setiap per minggu atau per dua minggu. Jumlah gaji mingguan itu sesuai dengan jumlah jam kerja selama seminggu. Terus, untuk casual, biasanya jam kerjanya fleksibel. Jadi, kadang si employer ini akan kasih casual employee roster atau jadwal kerja itu at least satu minggu sebelumnya atau even beberapa hari sebelumnya. Kemudian, untuk casual worker itu tidak mendapatkan cuti atau paid leave. Lalu, kelemahan dari casual worker ini jamnya tidak secure. Jadi, employee itu bisa kasih jam seminggu berubah-berubah. Kadang, misalnya kamu kerja di restoran atau di kafe. Kalau restoran atau kafe lagi sepi, kamu bisa disuruh pulang sebelum shift kamu berakhir. Nah, untuk pemegang working holiday visa yang baru datang ke sini biasanya dapat kerja casual. Karena, satu, mereka belum berpengalaman, dan satu lagi, employer mungkin belum bisa memutuskan bahwa mereka akan di-hire full-time atau part-time. Jadi, masih dilihat dulu. Gimana sih kualitas kerja si employee ini? Terus, yang kedua adalah part-time. Nah, part-time gajinya hampir sama dengan casual. Tapi, mungkin lebih dikit ya. Karena, si part-time ini dia jamnya secure. Jadi, seminggu dia sudah ada jadwal berapa jam kerja akan dia dapatkan. Gaji part-time worker ini dihitung per jam juga sama kayak casual. Terus, dibayarnya per minggu atau per dua minggu. Sama juga seperti yang casual. Dan jumlah gaji mingguan atau per dua minggunya juga sesuai dengan berapa jam kerja dalam seminggu. Keuntungan dari part-time worker ini jamnya secure. Jadi, mereka punya jadwal tetap. Kemudian, sesuai dengan kebijakan tempat kerja, mungkin mereka juga bisa dapat paid leave atau cuti. Jadi, kalau mereka ambil cuti, mereka tetap dibayar. Sedangkan casual, kalau tidak kerja ya, tidak dapat duit. Terus, yang ketiga adalah full-time. Kalau dihitung per jam, pekerja full-time ini gajinya lebih kecil dari casual dan part-time. Ini kalau dilihat dari posisi yang sama ya. Biasanya, hitungan gajinya itu sistem kontrak tahunan. Jadi, mereka ditawarkan gaji per tahun, tapi dibayarnya itu per minggu atau per dua minggu. Seperti part-time dan casual. Contohnya, kontraknya per minggu, mereka kerja sekitar 40 jam atau 42 jam, misal ya. Kalau mereka kerja lebih dari itu, gajinya tetap seminggu. Jadi, berapapun jam kerja mereka seminggu, walaupun berubah-berubah gitu ya, tapi gajinya tetap ya nilainya per minggu. Terus, untuk part-time, mereka dapat paid leave selama 4 minggu dalam 1 tahun. Jadi, mereka bisa ambil libur 4 minggu dan itu masih dibayar. Untuk pekerja full-time, kalau misalkan si tempat kerja, misalnya restoran atau kafe ini tutup saat public holiday, mereka juga dapat duit ya, mereka tetap akan dibayar. Oke, itu dia tadi 3 macam employment di Australia. Terus, berikutnya adalah minimum hourly pay di Australia adalah 19,66 dolar per jam. Itu sesuai dengan aturan pemerintah ya. Cuman, ada banyak tempat kerja yang bayar kurang dari minimum pay, ada juga yang bayar lebih dari minimum pay. Tergantung dengan kebijakan tempat kerja. Nah, biasanya yang dapat minimum pay ini adalah pekerja yang belum berpengalaman atau tidak memiliki kualifikasi. Nah, untuk yang memiliki kualifikasi, gaji per jamnya berbeda-beda sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang dimiliki. Contoh ya, contoh untuk posisi sebagai chef, itu misalkan kamu punya sertifikat 3 di commercial cookery. Biasanya itu gaji paling kecil yang bisa kamu dapat sebesar kira-kira 21 dolar sekian per jam. Kalau misalnya kamu memiliki sertifikat 4 di commercial cookery, itu bisa sekitar 23 dolar sekian per jam. Terus, kalau misalnya kamu punya kualifikasi diploma of hospitality management, itu bisa sampai 24 atau 25 dolar per jam. Ini juga tergantung dengan kebijakan perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan yang biasanya membayar sesuai dengan aturan pemerintah dan sesuai dengan kualifikasi tersebut yang saya sebutin tadi, itu adalah perusahaan yang cukup besar. Misalnya hotel, catering company, dan perusahaan besar lainnya. Nah, untuk tempat kerja yang kecil, seperti kafe, restoran kecil, itu sesuai dengan kebijakan tempat kerja saja. Mereka bisa bayar lebih kecil, mereka bisa bayar lebih besar, tergantung dengan kebaikan pemilik restoran saja. Nah, setiap pekerja di sini harus memiliki TFN atau Tax File Number, itu sama kayak NPWP di Indonesia. Terus, kalian harus daftar superannuation juga, itu seperti BPJS untuk uang pensiun. Nah, pajak penghasilan di Australia itu cukup besar, tapi kamu bisa claim setelah end of financial year, biasanya dari bulan Juli sampai bulan November. Dan besarnya potongan pajak itu sesuai dengan besarnya gaji ya. Kemudian, superannuation itu dibayar oleh employer sebesar 9% dari besar gaji. Lalu, superannuation ini dibayar oleh employer setiap 3 bulan ke nominated superannuation account yang kalian daftarkan. Nah, superannuation hanya bisa diklaim saat kamu mau balik ke Indonesia for good ya, selamanya. Nah, cuma kalau misalnya kamu berencana untuk tinggal di sini lebih lama dan berencana untuk apply PR, superannuation hanya bisa diklaim saat kamu udah pensiun. Nah, pembayaran gaji karyawan itu ada dua macam. Itu satu tax melalui bank transfer. Nah, untuk yang tax, ini yang legal ya. Jadi, gaji kamu dipotong pajak, terus employer wajib membayar superannuation, dan untuk yang tax, kamu harus minta slip gaji. Nah, yang kedua adalah cash on hand. Ini yang ilegal ya. Cuman, cash on hand ini udah jadi rahasia umum. Banyak tempat kerja yang bayar cash on hand. Dan biasanya, gaji cash on hand ini jauh lebih kecil dari tax. Untuk pemegang student visa, biasanya kalau jam kerja mereka udah melebihi 20 jam per minggu, karena pemegang student visa hanya bisa bekerja 20 jam per minggu. Kalau udah melebihi 20 jam, mereka akan request ke employer, sisanya mereka minta dibayar cash. Nah, untuk kamu yang akan bekerja di bidang hospitality, biasanya sebelum kamu diterima kerja, employer akan meminta kamu untuk trial. Nah, trial adalah bekerja tanpa di gaji. Nah, free trial ini maksimal 3 jam. Jadi, melalui trial, employer akan melihat kualitas kerja kamu, apakah sesuai dengan standar yang mereka cari atau enggak. Nah, setelah trial, si employer akan memutuskan apakah mereka akan hire kamu atau enggak. Biasanya, ada employer yang memutuskan di hari khas, langsung pas kamu setelah trial, ada employer yang masih harus nunggu beberapa hari, karena mereka masih ada banyak trial yang mereka harus lakukan. Ini mirip-mirip kayak interview, tapi berupa bekerja, kayak demonstrasi langsung. Terus, ada term namanya penalty rate. Nah, penalty rate ini adalah rate gaji yang lebih besar dari gaji biasanya. Nah, penalty rate ini biasanya diberlakukan pada waktu overtime, early morning shift, late night shift, weekend, dan public holidays. Nah, enggak semua tempat kerja memberlakukan penalty rate ya. Dan besarnya penalty rate itu tergantung dengan besar gaji. Biasanya ditambah beberapa persen dari gaji per jam kalian. Terus, jadi misal, gaji per jam biasanya let's say 21 dolar. Saat weekend, Sabtu itu mungkin bisa 23 atau 24, minggu bisa 26, 27, public holidays bisa sekitar 30-an lebih. Jadi, banyak orang-orang yang senang dapat shift saat weekend dan public holidays, karena uangnya gede. Nah, semua informasi yang sudah saya sebutkan tadi, kalian bisa lihat dengan detail di website resmi pemerintah Australia, yaitu fairworks.gov.au. Oke, ada beberapa tips dari saya mengenai bekerja di Australia. Satu, cari tempat kerja yang gajinya bayar kamu teks. Jadi, selain gajinya besar, kamu dapat super annuation. Terus, itu bagus ya ke depannya, kalau misalnya kamu mau apply student visa atau PR. Karena si pemerintah akan melihat histori pekerjaan kamu. Apakah kamu bayar teks atau enggak. Terus, sebelum apply pekerjaan, kamu harus cek jam operasi tempat kerja tersebut. Apakah kamu akan dapat early morning shift atau late night shift. Jadi, at least kamu punya idea tentang jam kerja kamu nantinya. Lalu, sebelum trial, cek website atau social media atau Facebook page tempat kerja tersebut. At least kamu ada sedikit informasi tentang tempat kerja tersebut. Kemudian, yang terakhir, be on time ya. Kalau misalnya kamu mulai kerja jam 8. Jadi, kamu harus datang at least 5 sampai 15 menit sebelum jam kerja kamu mulai. Jadi, datangnya sekitar jam 7.15. Eh, jam 7.45. Terus, apa lagi ya? Kayaknya itu, itu aja. So, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga informasi yang saya share tadi berguna untuk kalian yang mau datang ke sini dengan menggunakan working holiday visa. Untuk tips cara cari kerja di Australia, kamu bisa lihat video saya tentang cara cari kerja di Australia. Saya cantumin link di deskripsi di bawah ya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalin komen di bawah atau kalian bisa DM saya di Instagram at wonderselly. So, that's it for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. and I will see you on the next one. Bye!